Semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Para tetua di tribun menatap pedang giyok hijau di tangan Lin Suan. Apakah pedang itu adalah harta karun tingkat roh bermutu tinggi? Iya, kenapa terlihat familiar sekali? Sepertinya pedang raja jahat. Iron Hand melihat ke arah Winsado Swat dan perlahan berkata, Itu benar, itu pasti Winsado Swat. Aku tidak menyangka orang kecil ini akan mendapatkannya. Apa, itu benar-benar pedang bayangan angin. Pantas saja dia bisa mengalahkan Ouyang Kun. Para tetua berseru. Harta karun tingkat roh bermutu tinggi sangat berharga di negeri bintang naga. Selain itu, bonus serangan yang mengerikan memungkinkan pemiliknya untuk menantang mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi. Ouyang Kun menatap Winsado Swat di tangan Lin Suan dengan wajah penuh kengganan. Namun, kekalahan tetaplah kekalahan, jadi dia hanya bisa pergi dengan marah. Sial, aku tidak menyangka Lin Suan memiliki harta karun tingkat roh bermutu tinggi. Harta karun semacam ini jarang ditemukan bahkan di sekte besar. Ouyang Kun sebenarnya kalah, tapi itu bukan kekalahan yang tidak adil. Bahkan seorang kultifator tingkat transformasi roh tahap awal mungkin tidak mampu melawan harta karun tingkat roh bermutu tinggi. Anak ini sungguh beruntung memiliki harta karun tingkat roh bermutu tinggi. Sekelompok orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua menghubungkan kemenangan Lin Suan dengan Winsado Swat. Namun, mereka tidak tahu bahwa Winsado Swat hanyalah salah satu dari banyak kartu truf Lin Suan. Bahkan tanpa Winsado Swat, Lin Suan masih bisa memenangkan kompetisi. Namun, dia tidak mau membeberkan kartu asnya yang lain. Dengan berakhirnya kompetisi, tantangan spot asosiasi Azure Dragon juga berakhir. Lin Suan menjadi kuda hitam terbesar dan menempati posisi pertama. Dia telah mendapatkan tempat di asosiasi Azure Dragon dan hadiah misterius sedang menunggunya. Tidak hanya Lin Suan, tetapi semua orang penasaran dengan hadiah misterius ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka menebak, mereka tetap tidak tahu apa itu. Setelah kompetisi, Lin Suan dipanggil oleh Lord Iron Hand. Iron Hand menatap Lin Suan di ruang belajar kuno. Sejujurnya, aku tidak menyangka kamu akan mencapai titik ini. Sebelumnya, saya bahkan tidak berpikir bahwa Anda bisa mendapatkan tempat di Azure Dragon Society. Sisanya akan bergantung pada penampilanmu di Azure Dragon Gathering. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Kata Lin Suan. Dengan kekuatanmu saat ini, memang tidak mungkin bagimu untuk mendapatkan Azure Dragon Ki. Jika kamu bisa masuk seratus besar kali ini, kamu mungkin bisa masuk tiga puluh besar lain kali. Kata senjata besi. Ki naga biru. Tidak mungkin. Lin Suan tercengang. Di seluruh Azure Dragon Society, hanya ada tujuh puluh dua orang yang bisa memperoleh True Dragon Ki. Orang-orang ini semua jenius tiada taraf. Kekuatan mereka di luar imajinasi Anda. Senjata besi melanjutkan. Dalam sejarah sekte Panji besar, hasil terbaik hanya mencapai lima puluh besar. Saya khawatir akan sulit bagi yang lain untuk mencapai seratus besar. Lin Suan sedikit mengernyit. Ini bukanlah hal yang diharapkannya. Bagaimanapun, dia mengincar tempat pertama. Saya ingin mengetahui kekuatan dari beberapa seniman bela diri terbaik di asosiasi naga Azure. Hmm. Senjata besi tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Menurutnya, Lin Suan menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Meski demikian, dia tetap memberikan penjelasan. Ada empat orang jenius yang tiada tarannya di seluruh wilayah Tianan. Orang-orang ini semuanya berasal dari sekte Bintang V dan memiliki latar belakang yang sangat dalam. Misalnya, tempat pertama adalah Infinity Tyrant. Dia adalah murid utama dari sekte Dominator Langit dan telah mencapai tahap akhir dari alam transformasi roh. Bahkan dikabarkan bahwa dia pernah bertarung dengan seniman bela diri alam pendeteksi roh dan tidak melakukannya. Tidak akan kalah setelah ratusan gerakan. Tahap akhir dari alam transformasi roh. Bertarung dengan seniman bela diri rilem pendeteksi roh. Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka tempat pertama menjadi begitu kuat sehingga budidayanya telah mencapai tahap akhir dari alam transformasi roh. Iron Arms melanjutkan, selain Infinity Tyrant, ada juga Zhou Jianying dari Myriad Swatsack. Terakhir kali, niat pedangnya telah mencapai 70%. Kali ini, pasti lebih menakutkan. Dikabarkan bahwa dia sangat dekat dengan tahap kesuksesan besar. Oleh karena itu, asosiasi Azure Dragon jauh lebih sulit dari yang kamu kira. Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Para jenius ini memang di luar dugaannya. Pantas saja Iron Arms tidak menaruh banyak harapan padanya. Dengan levelnya saat ini, dia mungkin akan dikalahkan dalam satu gerakan jika bertemu orang-orang ini. Meskipun kamu tidak bisa melawan para jenius ini, jika budidayamu sedikit meningkat, kamu masih bisa mendapatkan tempat di asosiasi Azure Dragon. Asosiasi Azure Dragon adalah gelar yang diberikan kepada 72 seniman bela diri terbaik. Orang-orang ini bisa menikmati aura Azure Dragon, sehingga mereka disebut Azure Dragon Geniuses. Lagipula, kamu tidak perlu terlalu berkecil hati. Bakatmu luar biasa. Aku yakin kamu akan bisa bersinar di asosiasi Azure Dragon berikutnya. Iron Arms masih mengakui bakat Lin Suan. Di usia yang begitu muda, dia sudah memahami 50 persen maksud pedang dan juga konsep angin. Bakat seperti ini sangat langka. Kultivasi saya sedikit meningkat. Lin Suan bingung. Alasan dia meningkat begitu cepat adalah karena Nefarious Monarch Crystal. Jika tidak, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya, mustahil untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Melihat keraguan di mata Lin Suan, Iron Arms tersenyum dan berkata, ikuti saya. Keduanya berjalan menuju kedalaman Sekte Spanduk Besar. Gunung belakang adalah area terlarang dari Sekte Panji Besar. Selain Iron Arms, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Pada saat ini, Iron Arms memimpin Lin Suan ke area terlarang. Melewati gua yang gelap, mereka berdua sampai di dunia bawah tanah. Di bawah mereka ada sebuah istana besar. Dekorasinya hampir sama dengan aula utama Sekte Panji Besar. Ini, Lin Suan bingung. Dia tidak tahu mengapa Iron Arms membawanya ke sini. Iron Arms mendorong pintu merah darah dan membawa Lin Suan masuk. Begitu dia masuk, Lin Suan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Seolah-olah dia telah memasuki gua es berusia 10.000 tahun. Anda di sini. Suara lemah terdengar. Suara ini membawa sedikit kelelahan. Master Sekte, kamu baik-baik saja. Iron Arms bertanya dengan prihatin. Master Sekte, Lin Suan terkejut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya. Di depannya, ada singgah sana berwarna biru. Itu mengeluarkan udara dingin yang bisa dirasakan dari jauh. Dan di atas singgah sana es, ada seorang wanita yang dengan malas bersandar di atasnya. Wajah wanita itu dingin dan alisnya menunjukkan kelelahan yang tak ada habisnya. Tubuh indahnya bersandar di singgah sana es. Samar-samar, ada jejak api hitam yang menari-nari. Orang ini sebenarnya adalah Master Sekte dari Sekte Panji Besar. Lin Suan terkejut. Selama tinggal di sana, dia mengetahui bahwa Lord Iron Arms adalah wakil Master Sekte Spanduk Besar. Namun, dia belum pernah mendengar tentang Master Sekte. Bukan hanya dia, banyak murid yang tidak mengetahuinya. Bahkan murid inti belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Suan tidak pernah menyangka bahwa Master Sekte Spanduk Besar yang misterius adalah seorang wanita. Terlebih lagi, dia terlihat sangat lemah. Orang ini terluka, dan lukanya tidak ringan. Lord Alkohol mengirimkan suaranya. Apakah kamu melihat api hitam itu? Api semacam itu mungkin bisa membakar prajurit alam penyalur roh sampai mati. Itu bisa membakar prajurit ranah penyaluran roh sampai mati. Suan Zai terkejut. Dia dengan hati-hati melihat api hitam itu. Dengan jiwanya yang luar biasa, dia bisa dengan jelas merasakan teror nyala api. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana wanita ini menanggungnya. Syukurlah, dia memiliki tahta es biru. Kalau tidak, dia akan mati terbakar. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hormat. Junior ini, Lin Suan, memberi hormat kepada senior. Lin Suan, bukankah dia adalah Ouyang Kun yang kamu sebutkan? Wanita dingin itu mengerutkan kening. 442 Iron Hand menjelaskan sambil tersenyum, dia bukan Ouyang Kun. Dia mengalahkan Ouyang Kun di kompetisi ini dan memenangkan tempat pertama. Oh, mata indah wanita dingin itu menoleh dan menatap Lin Suan. Alam roh harmonis akhir, memahami maksud pedang. Eh, aura ini, bahkan ada konsep angin. Dia memang jenius. Lin Suan terkejut. Wanita itu hanya meliriknya dan dia bisa melihat ke dalam dirinya. Mungkin bahkan Iron Hand, mendiang ahli pendeteksi roh, tidak memiliki sarana seperti itu. San Feng, karena kamu membawanya ke sini, seharusnya tidak ada masalah. Bisakah kamu membawanya ke kolam transformasi abadi? Suara wanita dingin itu terdengar malas seolah dia tidak ingin berbicara lebih banyak. Baiklah, aku akan membawanya ke kolam transformasi abadi. San Feng, pada saat ini, Lin Suan terkejut lagi. Wanita ini sebenarnya bernama Tangan Besi San Feng San Feng. Mungkinkah itu Jiang San Feng? Lin Suan menekan keraguan di hatinya dan mengikuti tangan besi ke pintu perunggu di samping. Di dalamnya ada dunia yang sama sekali berbeda. Di tengahnya ada sebuah kolam dengan diameter sekitar 10 meter. Itu diselimuti cahaya warna-warni dan kabut warna-warni. Begitu dia masuk, dia bisa merasakan energi roh yang kaya mengalir ke arahnya. Energi roh yang begitu kaya. Lin Suan terkejut. Energi ini tidak lebih lemah dari energi di dalam kristal raja jahat. Mungkinkah ini hadiah untuk tempat pertama? Hati Lin Suan terbakar karena kegembiraan. Ini adalah kolam transformasi abadi. Itu hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Itu berisi energi murni yang dapat membantu seorang kultifator meningkatkan wilayahnya. Pergi dan rendam dirimu di dalamnya. Aku akan membawamu keluar setelah 3 hari. Mendengar ini, Lin Suan dengan cepat mengangguk. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika semuanya berjalan baik, budidayanya bisa meningkat lagi. Ini sangat penting baginya. Bagaimanapun, dia perlu meningkatkan budidayanya setelah mendengar tentang kekuatan para jenius asosiasi Naga Asure. Tangan besi pergi dan menutup pintu perunggu. Lin Suan dengan cepat memasuki kolam transformasi abadi dan mulai menyerap energi di dalamnya. Untayan energi murni dengan cepat memasuki tubuhnya. Di bawah pengaruh seni panjang umur, untayan energi ini berubah menjadi energi roh di tubuhnya. Dua hari kemudian, budidaya Lin Suan meningkat pesat, mencapai puncak alam roh harmonis. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Tidak heran Iron Hand mengatakan bahwa hadiah untuk tempat pertama dapat mempengaruhi peringkat asosiasi Asure Dragon. Kalau terus begini, kemungkinan besar dia akan menerobos lagi dan mencapai puncak alam roh harmonis. Wajar jika peningkatan dua level akan mempengaruhi peringkat Asure Dragon Society. Namun, keberuntungan semacam ini hanya bisa didapat secara kebetulan. Bagaimanapun, kolam transformasi abadi hanya akan dibuka setiap sepuluh tahun sekali, dan hanya sekte besar peringkat pertama yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Untungnya, Lin Suan memenangkan tempat pertama. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan. Tinggal satu hari lagi, aku harus menyerap sebanyak mungkin dan mencoba menerobos lagi. Huh, bocah, sekeras apapun kamu berusaha, kamu hanya bisa mencapai puncak alam roh harmonis. Aku khawatir akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan kinaga sejati dengan budidayamu saat ini. Bahkan jika dia nyaris masuk ke dalam Asure Dragon Genius, aku khawatir aura naga sejati yang lemah tidak akan bisa mengunci lokasi pedang naga besar, kata Lord Alkohol. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Suan berkata, saat ini, saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi saya dan berusaha untuk masuk ke tujuh puluh dua besar. Bukan karena Lin Suan tidak cukup berbakat. Bakatnya sudah menantang surga. Namun, dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Kalau dihitung dengan serius, itu hanya dua tahun. Selain itu, dia tidak memiliki sekte yang kuat untuk diandalkan. Segala sumber daya dan harta yang dimilikinya diperoleh dengan mempertaruhkan nyawanya. Ada pun para jenius yang tiada taranya, mereka diasuh oleh sekte mereka saat mereka dilahirkan. Mereka tidak pernah kekurangan harta surgawi. Selain itu, banyak dari orang-orang tersebut telah berpartisipasi dalam Immortal Transformation Pool sebelumnya. Dibandingkan dengan mereka, fondasi Lin Suan masih terlalu lemah. Tuan Alkohol, apakah Anda punya cara? Tanya Lin Suan. Ya, tapi itu tergantung apakah kamu berani melakukannya atau tidak, kata Lord Alkohol sambil tersenyum. Benar-benar, Lin Suan sangat senang. Selama saya bisa meningkatkan kultivasi saya, tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Baiklah, kalau begitu izinkan aku memberitahumu. Apakah kamu melihat api pada wanita di luar? Selama Anda menyerapnya, kekuatan Anda akan meningkat pesat. Apa? Menyerap api hitam. Lin Suan membelalakkan matanya. Dengan kekuatannya saat ini, gumpalan api hitam bisa membakarnya menjadi abu. Tuan Alkohol, apakah Anda yakin tidak mencoba membakar saya sampai mati? Wajah Lin Suan jatuh. Dengan adanya aku, bagaimana aku bisa membakarmu sampai mati? Kata Tuan Alkohol. Namun, akan ada rasa sakit saat kamu menyerapnya. Jika kamu tidak bisa menahannya, semua usahamu sebelumnya akan sia-sia. Selama masih ada secerca harapan, aku tidak akan menyerah. Mata Lin Suan tegas. Baiklah, aku akan mengajarimu teknik mistik sekarang. Gunakan metode ini untuk meningkatkan kultifasimu ke alam transformasi roh sebelum menyerap api hitam, kata Lord Alkohol dengan cepat. Tenangkan pikiranmu dan jangan melawan. Lin Suan duduk bersila dan mengosongkan jiwanya. Saat berikutnya, dia ditarik oleh kekuatan mistik, dan kesadarannya meninggalkan tubuhnya untuk sementara. Penglihatannya kabur, dan ketika dia bangun lagi, dia mendapati dirinya berada di depan Lord Alkohol. Di depannya, Lord Alkohol sedang bersandar pada pohon dewa dengan labu anggur di satu tangan. Dia tampak sangat riang. Xiao Suan Zi, kita bertemu lagi. Ini, di dalam pedang misterius. Lin Suan terkejut. Dia pernah ke tempat ini sebelumnya, dan itulah pertama kalinya dia mengetahui keberadaan Lord Alkohol. Xiao Suan Zi, karena cepat atau lambat kamu akan menemukan pedang naga besar, tidak ada salahnya memberitahumu beberapa hal sebelumnya. Rambut hitam Lord Alkohol berkibar, dan wajahnya yang sedikit malas terlihat sangat serius. Dari lima pedang di dunia, siapapun yang mendapatkannya akan dihormati. Salah satunya adalah pedang naga besar, yang mewakili seni suci ofensif. Dapat dikatakan memiliki kekuatan ofensif terbaik. Selain itu, ada empat pedang dewa lainnya. Salah satunya adalah pedang melahap. Ternyata akulah yang mengendalikannya. Pedang pemakan dikatakan mampu melahap segala sesuatu di dunia. Legenda mengatakan bahwa ketika berevolusi secara ekstrim, ia bahkan dapat melahap ruang dan waktu. Kemudian, karena alasan tertentu, tubuhku musnah, dan hanya sisa jiwaku yang datang ke sini. Sekarang, aku hanya memiliki pedang pemakan yang belum lengkap di tanganku, tapi itu sudah cukup untuk diberikan kepadamu. Lin Suan terkejut. Dia tidak pernah menyangka asal usul Jiyue begitu mencengangkan. Dia sebenarnya memiliki salah satu dari lima pedang di dunia. Tapi apa yang akan terjadi padamu jika kamu memberikannya padaku? Lin Suan bertanya. Meskipun dia mendambakan kekuasaan, dia tidak ingin terjadi apapun pada Lord Alkohol. Dalam kondisiku saat ini, aku khawatir aku akan mati jika meninggalkan ruang ini. Daripada itu, lebih baik aku memberikan pedang pemakan padamu. Di masa lalu, tingkat kultifasi Anda terlalu lemah. Jika Anda mengungkapkan hal-hal ini terlalu dini, itu akan merugikan Anda. Sekarang, demi pedang naga besar, saya tidak punya pilihan selain memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Tuhan Alkohol, mata Lin Suan basah. Lord Alkohol selalu membantunya tanpa pamrih. Kebaikan ini seperti kasih sayang seorang ayah, sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Baiklah, sepertinya kita tidak akan berpisah selamanya. Kenapa kamu sedih sekali? Kata Tuhan Alkohol. Lagi pula, aku punya motif egoisku sendiri untuk memberikannya padamu. Jika kamu bisa menemukan pedang samsara di masa depan, aku harap kamu bisa membantuku. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan pedang samsara dan membantumu keluar. Lin Suan berkata dengan sungguh-sungguh. 443. Baiklah, ayo kita mulai urusannya. Aku akan mengajarimu pedang pemakan sekarang. Dengan itu, Lord Alkohol menunjuk ke glabela Lin Suan. Seketika, pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah, memancarkan aura menakutkan seperti pedang dari dunia bawah. Irama yang tak terlukiskan bergema seperti suara dao agung. Adegan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar Lin Suan. Di dalam gua, Lin Suan duduk bersila di kolam transformasi abadi dengan telapak tangan menghadap ke langit. Di sampingnya, monyet seputih salju berenang dengan gembira di air, terus-menerus meminum cairan spiritual di kolam transformasi abadi. Tiba-tiba, pusaran muncul di antara glabela Lin Suan tumbuh semakin besar. Pusaran hitam itu berputar, membentuk kekuatan isap aneh yang dengan cepat menyerap cairan spiritual di kolam transformasi abadi. Dalam sekejap, sepertiga cairan spiritual tersedot ke dalam pusaran hitam. Aura Lin Suan melonjak dengan gila. Segera, dia mencapai puncak alam roh harmonis. Namun, auranya masih berkembang pesat. Ledakan. Aura Lin Suan meletus, membentuk gelombang kejut yang menakutkan di belakangnya. Pada saat berikutnya, budidayanya mencapai tahap awal alam transformasi roh. Lin Suan membuka matanya, tatapannya seperti dua sinar pedang yang menembus kehampaan. Pada saat ini, dia seperti reinkarnasi dewa pedang, sangat tajam. Setelah dia terbangun, pusaran hitam di dahinya tidak hilang. Sebaliknya, ia menjadi semakin mengamuk. Namun, budidayanya tidak meningkat kali ini. Di sampingnya, monyet seputih salju berteriak cemas. Ia membuka mulutnya dan dengan panik menyerap cairan spiritual. Awalnya, tidak banyak cairan spiritual di kolam transformasi abadi. Dengan penyerapan Lin Suan dan monyet putih salju, itu dengan cepat dikosongkan. Suara mendesing. Monyet seputih salju memasuki kantong binatang iblis. Lin Suan juga menyingkirkan pusaran hitam dan perlahan berdiri dari kolam transformasi abadi. Ini karena dia bisa merasakan aura kuat mendekat dengan cepat. Tak perlu dikatakan, satu-satunya yang bisa memasuki istana rahasia ini adalah Iron Arms. Benar saja, Iron Arms membuka pintu perunggu dan masuk. Namun, ketika dia melihat kolam transformasi abadi yang mengering, dia tercengang. Di masa lalu, para jenius yang datang ke sini untuk menyerap cairan spiritual hanya dapat menguranginya sepertiga. Bagaimana mungkin ada seseorang seperti Lin Suan, yang telah menyerap semua cairan spiritual di kolam transformasi abadi. Tai So merasakan hatinya sakit. Itu adalah harta langka dari sekte bendera besar. Itu sangat mistis dan dapat meningkatkan budidaya seniman bela diri untuk waktu singkat. Sekarang harta karun itu telah disedot hingga kering, perlu waktu puluhan tahun untuk memulihkannya. Melihat ekspresi sedi Iron Arms, Lin Suan tersenyum tipis. Saya dapat melihat bahwa tubuh master sekte sedang disiksa oleh api hitam. Saya punya cara untuk menghilangkan api hitam itu. Apa? Kamu punya cara? Iron Arms terkejut, tapi segera dia menoleh dengan tatapan curiga. Apakah kamu benar-benar punya cara? Dia tidak bisa disalahkan karena tidak mempercayainya. Hanya saja api hitam telah menyiksa master sekte selama ratusan tahun. Selama seratus tahun terakhir, master sekte Leng telah menggunakan segala macam metode tetapi tidak dapat menghapusnya. Dia hanya bisa menggunakan singkasana es untuk menekannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya api hitam itu. Tapi sekarang, seorang pemuda benar-benar memberitahunya bahwa dia punya cara untuk menghilangkan api hitam itu. Tentu saja tangan besi tidak mempercayainya. Api hitam ini sangat aneh dan kejam. Saya khawatir hanya klan naga hitam dari klan iblis yang memiliki kekuatan seperti itu. Apa yang Anda tahu? Seru senjata besi. Tentu saja, saya tidak hanya tahu, tapi saya juga bisa membantu master sekte menyingkirkan api hitam. Ikut denganku, Iron Arms terlalu bersemangat. Selama seratus tahun terakhir, master sekte leng telah disiksa oleh api hitam berkali-kali. Selain itu, sekte bendera besar mereka telah jatuh dari sekte bintang lima menjadi sekte bintang empat. Jika master sekte mereka dapat menghilangkan api hitam dan memulihkan kekuatannya, sekte bendera besar akan dapat menjadi sekte bintang lima lagi. Dan pada saat itu, mereka akan menjadi satu-satunya penguasa negeri bintang naga. Dan semua harapan mereka tertuju pada Lin Suan. Segera, Iron Arms memimpin Lin Suan keluar dari gua perunggu dan masuk ke Aula Utama. Hem, mencapai puncak alam roh harmonis dalam tiga hari tidaklah buruk. Suara malas sekte master leng terdengar. Terima kasih atas pujianmu, master sekte. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia menyembunyikan basis budidayanya lagi. Di mata orang lain, dia hanya berada di puncak alam roh harmonis. Basis budidaya aslinya telah mencapai tahap awal dari alam transformasi roh, dan kekuatannya sebanding dengan prajurit rilem transformasi roh tahap pertengahan. Bahkan jika dia bertemu dengan prajurit rilem transformasi roh tahap akhir, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tentu saja, dia masih bisa melawan prajurit rilem transformasi roh biasa, tapi masih ada kesenjangan antara dia dan empat jenius yang tiada taranya. Sekte guru, saya punya kabar baik untuk anda. Iron Arms berkata dengan penuh semangat, ada harapan untuk menghilangkan api naga hitam di tubuhmu. Baiklah, San Feng, aku sudah mendengarnya berkali-kali selama bertahun-tahun. Jangan katakan itu lagi. Sekte Master Leng menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu harus fokus mempersiapkan asosiasi naga azure. Jika aku bisa mendapatkan lebih banyak azure dragon truki kali ini, aku mungkin bisa menekan api naga hitam lagi. Master Sekte, apa yang dikatakan Lord Iron Arms benar? Saya mungkin bisa membantu anda menyingkirkan api naga hitam di tubuh anda. Anda, Sekte Master Leng tidak mempercayainya. Anak muda, lebih baik bersikap rendah hati. Dia berpikir bahwa Lin Suan adalah seorang penjilat. Namun, kata-kata Lin Suan selanjutnya membuatnya duduk kaget. Apakah kamu merasakan sakit paling parah setiap hari selama jam Z dan waktu paling santai selama jam Chen? Apa? Seru Sekte Master Leng. Saat dia membuka matanya, tekanan mengerikan memenuhi Aula. San Feng. Master Sekte, saya tidak mengatakan hal ini padanya. Iron Arms juga sama terkejutnya. Namun, dia senang. Semakin banyak Lin Suan berkata, semakin mampu dia. Lin Suan terkejut ketika dia merasakan tekanan yang menakutkan. Aula ini mungkin melebihi aura prajurit rilem pendeteksi roh. Berapa tingkat kultifasi wanita ini? Dia bingung. Supremasi? Kata Lord Alkohol melalui transmisi suara. Di atas alam pendeteksi roh adalah alam supremasi. Wanita ini telah lama mencapai alam supremasi. Namun, dia telah disiksa oleh api naga hitam selama bertahun-tahun. Aku khawatir dia hanya memiliki 10% atau 20% dari kekuatannya yang tersisa. Supremasi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Itu adalah penguasa sejati suatu wilayah. Sekte yang dimiliki oleh supremasi adalah Sekte Bintang V. Faksi teratas di seluruh wilayah Cakrawala Selatan juga merupakan Sekte Bintang V yang besar. Bisakah kamu benar-benar mengobatinya? Tubuh Sekte Master Leng sedikit gemetar. Aura seluruh Aula menjadi hirup pikuk. Tekanan yang mengerikan membuat Iron Arms berkeringat dingin. Namun, dalam keadaan seperti itu, api hitam di tubuh Master Sekte Leng tiba-tiba melakukan serangan balik. Tubuhnya langsung diselimuti api hitam. Tidak baik, ekspresi Iron Arms berubah drastis. Dia langsung mengeluarkan bendera darah besi yang compang kemping dan menempelkannya ke api hitam. Sehingga sana es memancarkan aura dingin yang mengerikan yang menekan api naga hitam. Namun, api naga hitam sangat ganas. Ini memanfaatkan momen ketika Sekte Master Leng kehilangan kendali dan melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Saat Master Sekte Leng akan runtuh, niat pedang naga besar di tubuh Lin Suan bersenandung. Raungan naga yang dalam terdengar. Segera, api hitam itu tampak ketakutan. Mereka dengan cepat mundur dan bersembunyi kembali ke dalam tubuh Master Sekte Leng. Hal ini menyebabkan Iron Arms dan pemimpin Sekte Leng tercengang. 444 Aura Lin Suan menekan api naga hitam. Sekte Master Leng dan Iron Arms tercengang. Pada saat ini, dada Sekte Master Leng naik turun saat dia menggenggam singga sana es dengan kedua tangannya. Sudah 100 tahun, hampir 100 tahun. Dia akhirnya punya harapan. Menarik nafas dalam-dalam, Master Sekte Leng menjadi tenang. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Ini adalah lukisan visualisasi pedang ilahi. Ini adalah harta karun yang aku peroleh dari reruntuhan kuno. Lukisan visualisasi ini adalah harta karun bagi seorang pendekar pedang. Jika kamu bisa membantuku menyingkirkan api naga hitam, aku akan memberimu harta ini. Lukisan visualisasi pedang ilahi. Lin Suan mengangkat alisnya. Karena didapat dari reruntuhan kuno, pasti luar biasa. Dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah menyerap api naga hitam dan itu bermanfaat baginya. Dia tidak menyangka Master Sekte Leng akan memberinya lukisan visualisasi pedang ilahi. Bagaimana dia bisa melewatkan harta karun seperti itu? Terima kasih, Master Sekte. Saya akan melakukan yang terbaik. Kemudian, Lin Suan datang ke Singgah Sana Es dan berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte, saya harap Anda tidak melawan selama proses menyerap api naga hitam. Jika tidak, api naga hitam akan tertidur di tubuh Anda dan kamu tidak akan bisa menyerapnya sepenuhnya. Sekte Master Leng mengangguk. Pada saat berikutnya, dia menarik kekuatan spiritualnya dan meninggalkan Singgah Sana Es dengan langkah ringan. Lin Suan duduk di Singgah Sana Es dan siap menyerang kapan saja. Benar saja, ketika Master Sekte Leng menyerah untuk melawan, api naga hitam di tubuhnya tiba-tiba berkembang dan menyelimuti dirinya. Berdengung. Sebuah pusaran hitam muncul di antara alis Lin Suan dan menghasilkan kekuatan hisap yang mengerikan yang langsung menyelimuti mata naga hitam. Dalam sekejap, lebih dari separuh api naga hitam tersedot. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Suan bergetar dan api naga hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tubuhnya. Sensasi terbakar yang menyengat datang, membuatnya merasa lebih baik mati saja. Seolah-olah jiwanya telah tersulut, Lin Suan hampir kehilangan akal dan kehilangan kendali. Untungnya, dia telah memahami esensi pedang naga dan tekadnya luar biasa. Mempertahankan kejelasan, dia mengendalikan pusaran hitam dengan seluruh kekuatannya. Segera, semua api naga hitam tersedot ke dalam pusaran. Setelah api naga hitam ini meninggalkan tubuh sekte Master Leng, mereka melampiaskan semua kebencian mereka pada Lin Suan. Lin Suan dengan cepat menyebarkan maksud pedang naga besar ke setiap bagian tubuhnya. Terlebih lagi, dia menggunakan energi dingin dari singgah sana beku untuk menekan api naga hitam. Sword of Devoring mengeluarkan kekuatannya dan menyedot semua api hitam. Meski hanya sesaat, rasa sakit itu membuatnya merasa seolah-olah telah dialaminya selama puluhan ribu tahun. Untungnya, semuanya berjalan lancar pada akhirnya. Api naga hitam dilahap seluruhnya oleh pedang pemakan. Lin Suan menghela nafas lega. Jika dia bimbang sedikit saja, api hitam itu akan membakarnya menjadi abu. Terima kasih, Lin Gong Si, karena telah menyelamatkan hidupku. Pemimpin sekte Leng tersenyum. Di sampingnya, Iron Arms juga berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Mudalin, Anda adalah dermawan dari sekte bendera besar. Senior, kamu melebih-lebihkan. Lin Suan tersenyum tipis dan meninggalkan singgah sana penyegel es. Lin Gong Si, ini adalah diagram visualisasi pedang ilahi. Seharusnya dapat menginspirasi Anda. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Lin Suan mengambil diagram visualisasi pedang ilahi dan meninggalkan istana bawah tanah dengan tangan besi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan mulai meningkatkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Di ruang misterius pedang kecil, ada dua hal lagi. Salah satunya adalah cairan spiritual dari kolam transformasi abadi, dan yang lainnya adalah bola api hitam. Api naga hitam yang ganas itu sangat sunyi, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Cairan spiritual dari kolam transformasi abadi hanya efektif untuk prajurit alam roh harmonis. Setelah Lin Suan memasuki alam transformasi roh, itu kehilangan efeknya. Namun, dia berencana menggunakan cairan spiritual untuk membantu monyet kecil seputih salju dan emas kecil meningkatkan kekuatan mereka. Little Gold juga merupakan binatang yang bermutasi. Dengan bantuan cairan spiritual, ia dengan cepat tumbuh menjadi binatang iblis tingkat ke-8. Pada saat ini, tiga garis ungu kemasan mengembun di belakang punggung emas kecil. Auranya luar biasa kuat. Lin Suan menyimpannya dengan puas dan menoleh untuk melihat monyet kecil seputih salju. Setelah monyet kecil seputih salju meminum cairan tersebut, penampilannya tidak banyak berubah. Namun, Lin Suan tidak khawatir. Asal-usul monyet kecil itu sangat misterius. Bahkan babi berkepala tiga bukanlah lawannya. Janji-janji. Monyet kecil seputih salju itu mengusapkan kepalanya ke wajah Lin Suan. Tampaknya ia lebih cerdas. Setelah bermain dengan monyet kecil itu sebentar, Lin Suan memasuki pedang kecil misterius itu lagi. Kali ini, dia berencana untuk memurnikan api naga hitam. Namun prosesnya sangat sulit dan memakan waktu lama. Lagipula, api naga hitam bahkan bisa membakar yang mulia sampai mati. Dia harus berhati-hati. Untungnya, Lin Suan memiliki pedang pemakan selain maksud pedang naga besar. Meski rusak, itu lebih dari cukup untuk menahan api naga hitam. Mengambil untaian api hitam dari api naga hitam, Lin Suan menyerapnya ke dalam tubuhnya dan mulai menyerap energi yang menakutkan dan keras. Tiga hari kemudian, dia membuka matanya dan merasakan auranya menjadi lebih kuat. Menghembuskan udara keruh, dia tidak berkultifasi lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebuah gulungan. Itu adalah diagram visualisasi pedang ilahi. Pada gulungan itu, sebuah pedang panjang tergambar. Itu sangat hidup, seolah-olah akan terbang keluar dari gulungan. Lin Suan melihatnya dan merasakan konsep yang aneh. Seolah-olah dia sedang melihat beberapa pertempuran kuno. Setelah sekian lama, dia menarik diri dari diagram visualisasi pedang ilahi. Kali ini, dia merasakan banyak hal. Sama seperti itu, waktu berlalu dengan cepat saat dia berkultifasi dan memahaminya. Kurang dari sebulan sebelum asosiasi Azure Dragon, semua kekuatan besar telah memulai persiapannya. Dragon Rise Nation, enam kekuatan besar, empat keluarga besar, total empat puluh orang jenius akan berpartisipasi dalam asosiasi Azure Dragon. Asosiasi Azure Dragon akan diadakan di kota Azure Dragon kuno. Itu adalah perjalanan yang panjang dan membutuhkan susunan teleportasi. Susunan teleportasi jarak jauh semacam ini sangat kuno dan tidak ada di negara Dragon Star. Mereka harus pergi ke sekte bintang lima terdekat, sekte api surgawi. Oleh karena itu, para jenius dari bangsa Dragon Star pertama-tama akan pergi ke susunan teleportasi utara dan pergi ke sekte api surgawi. Kemudian, mereka akan pergi ke kota Naga Azure melalui susunan teleportasi kuno dari sekte api surgawi. Gerbang Daki. Semua orang berkumpul di lapangan seni bela diri. Ouyang Kun dan yang lainnya telah tiba lebih awal. Eh, kenapa Lin Suan belum datang? Saya tidak tahu. Dia seharusnya tidak melewatkannya. Huff, dia sangat sombong. Aku ingin tahu hadiah apa yang dia dapat kali ini. Sekelompok orang sedang berdiskusi. Lihat, dia ada di sini. Semua orang berbalik dan melihat sesosok tubuh mendekat dengan cepat dari jauh. Dalam sekejap mata, dia telah sampai di lapangan seni bela diri. Kamu terlambat. Suara Ouyang Kun dingin dan ada sedikit nada ketidakpuasan di nadanya. Tempat pertama seharusnya menjadi miliknya. Namun, Lin Suan muncul entah dari mana dan membuatnya kehilangan muka. Tidak hanya itu, dia juga mengambil hadiah misterius tersebut. Maaf, saya baru saja berkultivasi dan menunda beberapa waktu, kata Lin Suan sambil tersenyum. Berkultivasi, Huff. Biarkan saya melihat hasil kultivasi Anda baru-baru ini. Ouyang Kun mencibir dan tiba-tiba menyerang. Begitu dia menyerang, dia menggunakan kecepatan cahaya ungu ekstrim. Tubuh aslinya dan dopelgangernya dengan cepat terbang keluar dan tangan ungu tanpa ampun menamparkan Lin Suan. Aura ini 30% lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kakak tertua, dia masih bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu. Saya khawatir Lin Suan dalam bahaya. Tangan ungu membawa kekuatan kekerasan dan langsung menamparkan Lin Suan. 445. Lin Suan menyeringai. Dia bahkan tidak mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menggambar bayangan pedang ilusi di depannya. Saat ini, dia telah mempelajari gambar visualisasi pedang ilahi dan seni pedangnya menjadi lebih mendalam. Cahaya pedang menebas dan berubah menjadi pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan seni pemisahan cahaya ungu ekstrim. Ledakan. Ouyang Kun mundur dengan wajah pucat. Apa? Dia memaksa Ouyang Kun mundur dengan satu gerakan. Dan dia bahkan tidak mengeluarkan Win Shadow Sword miliknya. Semua orang terkejut. Lin Suan bisa menang terakhir kali karena Win Shadow Sword. Tapi kali ini, dia mengalahkan Ouyang Kun bahkan tanpa mencabut pedangnya. Peningkatan seperti ini sungguh menantang surga. Mereka sudah terkejut dengan peningkatan Ouyang Kun, tetapi dibandingkan dengan Lin Suan, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Wajah Ouyang Kun pucat karena ketakutan. Dia dikalahkan oleh Lin Suan dengan satu gerakan. Perbedaan semacam ini membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang kuat. He he, Lin Suan, hadiah apa yang kamu dapat? Hua Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Suan tersenyum tipis. Dia menyalurkan energi roh di tubuhnya dan aura besar menyembur keluar. Ini, alam roh harmonis puncak. Semua orang melebarkan mata seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Suara Ouyang Kun bergetar. Satu bulan? Hanya dalam satu bulan, dia beralih dari alam roh harmonis ke puncak alam roh harmonis. Kecepatan ini terlalu mengerikan. Belum lagi Lin Suan, bahkan empat jenius tak tertandingi pun tidak bisa melakukannya. Apakah ini hadiah untuk peringkat pertama? Hua Fei membelalakkan matanya. Lin Suan tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menunggu dengan tenang. Semua orang memandang Lin Suan dengan hormat. Bahkan Ouyang Kun tidak berani bertindak gegabuh. Lin Suan sudah memiliki kekuatan untuk menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Sekarang setelah budidayanya meningkat, dia bisa membunuh Ouyang Kun dengan satu gerakan. Lin Suan tidak memamerkan kultifasinya untuk pamer. Dia hanya tidak ingin dikalahkan oleh orang lain. Tujuannya telah melampaui orang-orang ini. Hanya para jenius tak tertandingi dari majelis Azuridregen yang bisa membuat darahnya mendidih. Tidak lama kemudian, dia melihat ke langit. Di langit, tiga naga jiao meraung dengan ganas. Kereta perunggu itu melayang di udara, memancarkan Oura Buas. Salam, Tuan Tangan Besi. Kalian berlima, ikuti aku ke platform teleportasi utara. Suara tangan besi datang dari kereta perunggu. Segera, kelompok lima Lin Suan naik ke udara, bergegas menuju kereta perang perunggu. Selain kelompok lima Lin Suan, Iron Arms dan dua tetua lainnya juga pergi ke Azuridregen Society. Kelompok itu menaiki kereta perunggu dan dengan cepat terbang menuju formasi teleportasi di utara negara Bintang Naga. Di sana, semua prajurit muda kerajaan Bintang Naga menuju sekte api surgawi. Susunan teleportasi di utara negara Bintang Naga terletak di gurun yang luas. Setengah dari enam kekuatan besar dan empat kelan besar telah tiba. Kedatangan Lin Suan dan yang lainnya menarik perhatian semua orang. Para murid dari enam vaksi besar tampak cukup tenang karena mereka memiliki status yang sama dengan sekte panji besar. Namun, orang-orang dari empat keluarga besar cukup gugup. Hal ini terutama terjadi pada tetua keluarga Jiang, yang melihat kereta perang perunggu dengan ekspresi rumit. Kakak Lin, di antara prajurit keluarga Jiang, Jiang Yu Ting berteriak. Di sampingnya, merak lima warna juga memanggil Lin Suan Ming. Lin Suan tersenyum dan mengangguk. Merak putri salju di bahunya juga melompat gembira. Saudari Ting, apakah kamu kenal orang itu? Seorang pemuda berjubah putih di dekat Jiang Yu Ting memasang ekspresi serius. Dia mengangkat pandangannya sedikit dan menatap Lin Suan, tapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi yang terakhir. Iya, kakak Lin menyelamatkan Anan sebelumnya. Dia adalah dermawanku, kata Jiang Yu Ting dengan gembira. Lin Suan dan yang lainnya keluar dari kereta perang perunggu dan mendarat di ruang kosong di bawah. Sementara kerumunan sedang mengukur mereka, Lin Suan juga mengamati para prajurit muda di sekitarnya. Orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa dan aura yang kuat. Beberapa di antaranya sama kuatnya dengan Ouyang Kun. Mereka mungkin adalah murid utama dari faksi lain. Adik Lin, suara sederhana dan jujur terdengar. Lin Suan berbalik. Kamu benar-benar datang. Pemuda ini adalah rekan yang ditemui Lin Suan di kota Kingshan, Dong Fang Xiong. Saat ini, Dong Fang Xiong masih memiliki ekspresi yang sederhana dan jujur, tetapi auranya bahkan lebih kuat. Auranya jauh lebih kuat dari milik Ouyang Kun. Ini, kekuatan garis keturunan. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka Dong Fang Xiong memiliki kekuatan garis keturunan. Bakat semacam ini jauh lebih tinggi daripada orang jenius biasa. Mereka berdua sedang berbicara ketika suara mengejek terdengar. Ouyang Kun, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa tahun, tapi kamu masih tetap sama. Sepertinya kamu tidak akan bisa menjadi prajurit rilem transformasi roh dalam hidup ini. Lin Suan berbalik dan melihat sekelompok ria muda berjalan mendekat. Mereka menggoda Ouyang Kun. Ouyang Kun berteriak, Alam transformasi roh. Kamu benar-benar telah memasuki alam transformasi roh. Alam transformasi roh. Para prajurit di sekitarnya semuanya menoleh. Para murid sekte bendera besar bahkan lebih terkejut lagi. Untuk dapat memasuki alam transformasi roh pada usia ini berarti dia benar-benar jenius. Kita harus tahu bahwa di seluruh negara bintang naga, hanya pemuda ini yang telah mencapai alam transformasi roh. Siapa orang ini? Lin Suan terkejut. Dia memandang pemuda berjubah putih itu dengan sedikit ketertarikan. Kultifasinya juga berada di alam transformasi roh, tetapi dia menyembunyikannya sehingga tidak ada yang tahu. Orang ini bernama Zhao Kuang. Dia adalah anggota keluarga kerajaan negara bintang naga, jelas Hua Fei. Seperti Ouyang Kun, dia juga pernah berpartisipasi dalam Azure Dragon Society sebelumnya. Namun, rangkingnya lebih tinggi daripada Ouyang Kun, dan kali ini dia berhasil menembus alam transformasi roh. Dia mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan tempat di Azure Dragon Society. Orang ini sangat kuat. Ekspresi wajah Dong Fang Xiong juga serius. Tak lama kemudian, semua peserta tiba. Saat ini, Zhao Kuang berdiri di tengah dan berbicara dengan suara yang jelas. Berpartisipasi dalam Azure Dragon Society kali ini tidak hanya mewakili sekte Anda, tetapi juga negara bintang naga. Oleh karena itu, saya akan memimpin tim kali ini. Apa, kamu memimpin tim? Semua orang gempar. Meskipun dia mengatakan dia memimpin tim, dia sebenarnya menjadi orang nomor satu di Dragon Starnation. Kamu memimpin tim? Atas dasar apa? Seseorang tidak yakin. Setiap orang yang hadir adalah seorang jenius dan sangat bangga. Bagaimana mereka mau mengakui kekalahan? Dengan kekuatan. Zhao Kuang dengan dingin mendengus. Aura alam transformasi roh meletus dari tubuhnya dan menyapu ke segala arah. Aura yang membuat jantung berdebar-debar menekan ke segala arah, menyebabkan ekspresi para jenius sedikit berubah. Selain linsuan, semua orang merasakan penindasan. Siapapun yang tidak yakin bisa datang dan menantangku. Tatapan Zhao Kuang menyapu semua orang. Tatapan dinginnya membuat banyak orang terkejut. Kita harus tahu bahwa Zhao Kuang adalah seorang lelaki tua yang pernah berpartisipasi dalam Azure Dragon Society. Dia sangat berpengalaman dan budidayanya telah mencapai tahap awal alam transformasi roh. Dengan kekuatan dan identitas seperti ini, dia bisa menekan para jenius dari vaksi lain. Saya tidak yakin. Seseorang menonjol. Itu monster dari sekte Lautan Bintang. Dikatakan bahwa dia baru berusia 20 tahun-tahun ini, tetapi dia sudah bisa mengalahkan generasi tua dari para penggarap realm transformasi roh. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Banyak orang menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Monster dari Star Ocean Sek keluar. Dia mengenakan jubah biru dan memiliki ekspresi dingin dan arogan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada siapapun. Apa hebatnya alam transformasi roh? Saya telah membunuh banyak penggarap alam transformasi roh. Sedangkan untuk berpartisipasi dalam Azure Dragon Society sebelumnya, itu hanya berarti kamu sudah tua. 446 Semua orang mengira Zhao Kuang sombong, tetapi mereka tidak menyangka sekte Lautan Bintang menjadi lebih arogan. Dia berani mengatakan bahwa Zhao Kuang sudah tua. Meskipun Zhao Kuang telah berpartisipasi dalam pertemuan Azure Dragon terakhir, usia sebenarnya hanya sekitar 30 tahun. Dia dianggap sangat muda di antara para penggarap spirit transforming realm yang berusia 4 hingga 500 tahun. Saya akan menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa Anda memang tua. Genius Star Ocean Sek sangat percaya diri. Lancang, lancang, murid kerajaan itu berteriak dengan dingin. Zhao Kuang menghentikan murid di belakangnya dan berkata sambil tersenyum main-main, karena kamu tidak mau mengaku kalah, aku akan bermain denganmu. Semua orang bersemangat dan memandang kelapangan dengan gugup. Lin Suan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, apakah Eselon atas sekte tidak akan melakukan apapun? Hua Fei menggelengkan kepalanya sambil bercanda, tidak akan, selama tidak ada yang mati. Ini semua adalah murid jenius, disiplin yang terlalu ketat akan membatasi sifat mereka. Itu benar, Lin Suan menganggup dan melihat ke lapangan. Jenius sekte lautan bintang menggoyangkan tangannya sembilan kali dan sebuah bintang muncul di langit. Qi yang luas dan tak terbatas menyembur keluar dan bergegas menuju Zhao Kuang bersama dengan telapak tangannya yang berayun. Menekan. Tangan Zhao Kuang jatuh dan telapak tangannya yang menakutkan membesar, membentuk teratai hijau yang menutupi langit. Ini adalah kekuatan seorang penggarap alam pengubah roh. Dia tidak hanya bisa mengendalikan ki spiritual di sekitarnya, tapi dia juga bisa menggabungkan tubuhnya dengan ki spiritual untuk menyerang. Teratai hijau besar itu tingginya 100 meter dengan kelopak bunga sebening kristal. Ia berputar dengan cepat dan membentuk kekuatan yang menakutkan. Bahkan 10 penggarap alam roh harmonis tidak akan mampu melawan kekuatan itu. Ledakan. Cahaya bintang yang luas dan teratai hijau bertabrakan, dan kekuatan yang menakutkan mengguncang sekeliling. Semua orang terkejut, kekuatan ini jauh lebih kuat dari mereka. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator tingkat transformasi roh, penggunaan ki spiritualnya terlalu cemerlang. Hua Fei berkata dengan iri. Dalam sekejap mata, beberapa gerakan telah berlalu. Jenius sekte lautan bintang telah ditekan, namun ia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Jenius sekte lautan bintang memang luar biasa mampu bersaing dengan Zhao Kuang. Orang harus tahu bahwa para jenius mampu bertarung di atas level mereka. Misalnya saja, Zhao Kuang adalah seorang kultifator tingkat transformasi roh tahap awal. Namun, kekuatannya sebanding dengan kultifator rilem transformasi roh pertengahan biasa. Namun, kejeniusan luar biasa dari sekte lautan bintang mampu bertahan sampai sekarang dengan basis budidaya roh harmonis puncaknya. Huh, gunung teratai hijau. Zhao Kuang mendengus dengan dingin. Tidak mampu menangkap rajurit roh harmonis setelah sekian lama membuatnya kehilangan muka. Teratai raksasa bermekaran, menutupi langit dan membentuk kabut hijau. Di sisi lain, monster dari Star Ocean Sekter selubung dalam cahaya bintang. Di belakangnya ada lautan luas yang menggulung ribuan ombak. Ombak dan cahaya bintang menyatu membentuk kekuatan lautan bintang, yang melesat ke langit. Ledakan. Kekosongan itu bergetar, hampir pecah. Zhao Kuang mundur selangkah dan mengerutkan kening. Monster dari sekte lautan bintang terus mundur. Namun, dia dengan cepat memindahkan kekuatannya ke tanah dan tidak mengalami banyak kerusakan. Huff, apa yang kamu bicarakan? Seorang ahli alam roh hanya biasa-biasa saja. Monster Stellar Ocean Sekter menolak menerima ini dan ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Langit berbintang di atas kepalanya mulai berputar, membentuk energi yang menakutkan. Baiklah, simpan kekuatanmu untuk Majelis Azure Dragon. Tangan raksasa yang menakutkan muncul, menghentikan persaingan. Lin Xuan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa itu adalah eselon atas dari sekte lautan bintang. Meski kompetisi tidak berlanjut, di saat-saat terakhir, aura menakutkan yang dibentuk oleh orang aneh sekte lautan bintang membuat mereka ketakutan. Siapa lagi yang tidak yakin? Kamu bisa terus menantangku. Zhao Kuang berkata dengan dingin. Semua orang diam. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Kuang tadi sangat kuat. Mereka tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Bahkan jika mereka memaksakan hasil imbang, itu tidak ada artinya. Klan Zhao adalah keluarga kerajaan. Selain itu, saudara Zhao adalah ahli alam transformasi roh. Wajar baginya untuk memimpin tim. Murid klan Daun Merah adalah orang pertama yang mengutarakan pendapatnya. Dengan contoh ini, kekuatan lain setuju. Pada akhirnya, hanya sekte gajah naga dan sekte bendera besar yang tersisa. Apa maksudmu? Zhao Kuang memandang murid dari kedua sekte tersebut. Hei hei, aku akan mengantarmu. Selain linsuan, Dong Fang Xiong berdiri dengan senyum konyol. Murid dari sekte gajah naga mengangkat bahu dan tidak menghentikan tindakan Dong Fang Xiong. Melihat hal tersebut, masa kembali gempar. Sebenarnya ada seseorang yang berani menantang Zhao Kuang. Satu lagi mendekati kematian. Murid klan Zhao mencibir. Saudara Xiong, lakukan yang terbaik. Lin Xuan tersenyum. Jangan khawatir, saudara Lin, saya yakin. Dong Fang Xiong berjalan ke atas panggung. Hei hei, ambil tinjuku. Menyelesaikan kata-katanya, tinju yang menakutkan. Ledakan. Dengan satu pukulan, seluruh tanah retak dan seluruh udara di depannya tersedot keluar. Sial, kekuatan macam apa ini? Sangat menakutkan. Gunung teratai hijau. Zhao Kuang menyapu telapak tangannya dan membentuk teratai hijau untuk melindungi tubuhnya. Bang. Tangan besi itu menabrak teratai hijau. Seolah-olah dua gunung bertabrakan, menyebabkan tanah bergetar. Energi roh melonjak, menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat. Huff. Percuma saja, Zhao Kuang terbungkus dalam teratai hijau dan wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Tinju gajah naga. Dong Fang Xiong meraung dan menggunakan teknik pamungkas dari sekte gajah naga. Kekuatan mengerikan melonjak dan bertabrakan dengan teratai hijau, menyebabkan munculnya riak seperti gelombang. Retakan yang menyerupai jaring laba-laba ternyata muncul pada bunga teratai yang jernih. Selanjutnya, retakan tersebut dengan cepat meluas, menutupi seluruh kelopak. Apa? Dia benar-benar memecahkan kelopak teratai hijau. Murid klan Zhao berteriak ngeri. Teratai hijau ini terbentuk dari teknik budidaya. Teknik budidaya klan Zhao mereka adalah seni bela diri tingkat bumi. Saat teratai hijau muncul, itu sangat misterius. Ditambah dengan penggunaan seorang jenius seperti Zhao Kuang, bahkan seorang kultifator rilem transformasi roh tahap menengah mungkin tidak dapat memecahkannya. Namun, Dong Fang Xiong sebenarnya telah memecahkan teratai hijau hanya dengan kekuatan fisiknya. Itu terlalu mengerikan. Matilah aku. Teratai hijau mengembun. Wajah Zhao Kuang muram saat energi roh di tubuhnya melonjak. Teratai hijau besar mekar dengan cahaya yang menyilaukan dan berangsur-angsur memadat seolah-olah teratai hijau asli telah terlahir kembali. Kelopak teratai hijau besar itu seperti bilah surgawi yang tajam saat menebas ke arah Dong Fang Xiong. Tidak bagus, anak itu dalam bahaya. Bahkan seorang kultifator tingkat transformasi roh tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung. Sial, anak itu benar-benar mengambil tindakan langsung. Dia mendekati kematian. Murid klan Zhao mencibir. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia menggunakan teknik matanya dan samar-samar bisa melihat darah di tubuh Dong Fang Xiong melonjak. Ada lapisan cahaya kemasan samar di tubuhnya. Ini adalah kekuatan garis keturunan. Lin Xuan terkejut. Kekuatan garis keturunan di tubuh Dong Fang Xiong jauh lebih kuat daripada murid garis keturunan yang pernah dia lihat sebelumnya. Bahkan dia merasakan ketakutan. Lapisan cahaya kemasan muncul di tubuh Dong Fang Xiong. Dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan meninju teratai hijau. Kekuatan mengerikan mengguncang sekeliling seperti gempa bumi. Ledakan. Di langit, teratai hijau yang dipadatkan dari seni bela diri tingkat bumi terbelah menjadi dua oleh pukulan tersebut dan jatuh ke tanah. Murid Zhao Guang menyusut. Dia segera mundur dan menggunakan tinju teratai ilahi untuk mendorong kembali Dong Fang Xiong. Ledakan. 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 Dong Fang Xiong mundur, menciptakan beberapa lubang dalam di tanah. Wajah Zhao Kuang pucat dan tubuhnya gemetar. 447. Semua orang tercengang. Meskipun Dong Fang Xiong pada akhirnya terdorong mundur, adegan dirinya meledakan teratai hijau dengan satu pukulan sangat membekas di benak mereka. Terutama murid keluarga Zhao, sudut mulut mereka bergerak-gerak dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Teratai apa? Kerasnya seperti cangkang kura-kura. Dong Fang Xiong menggosok tinjunya dan duduk di samping Lin Suan sambil tersenyum konyol. Lituwa, apakah pemuda itu memiliki garis keturunan seperti itu? Pada saat ini, Eselon atas dari kekuatan utama sedang berkomunikasi dengan perasaan ilahi mereka. Orang yang berbicara adalah seorang tetua keluarga kerajaan. Penatuali dari Sekte Gajah Naga tersenyum dan berkata, kamu akan tahu di masa depan apakah dia memiliki garis keturunan seperti itu atau tidak. Namun, anak dari keluarga Sao Mu itu tidak terlalu baik. Dia sebenarnya terikat dengan dua bintang yang sedang naik daun berturut-turut. Huh. Orang tua dari keluarga kerajaan mendengus, tapi dia harus mengakui bahwa kedua pemuda itu memang memiliki kualifikasi untuk melawan Sao Kuang. Generasi baru melampaui generasi lama. Saya dapat membayangkan bahwa tidak akan lama lagi dunia ini akan menjadi milik kaum muda. Tangan besi menghela nafas. Huh. Mudah sekali. Tetua keluarga kerajaan mencibir. Pemimpin Sekte Spanduk Besarmu kali ini tidak terlalu baik. Ini jauh lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa itu buruk? Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Tangan besi tersenyum acuh tak acuh. Dia telah melihat teror Lin Suan, tapi dia masih tidak tahu latar belakang pemuda itu. Namun, menurutnya, tidak sulit bagi Lin Suan untuk mengalahkan Sao Kuang. Di bawah, setelah pertempuran antara Dong Fang Siong dan Sao Kuang, hanya Sekte Panji Besar yang tersisa. Sao Kuang memandang Ouyang Kun dengan ekspresi main-main. Apa arti dari Sekte Spanduk Besarmu? Apa? Kamu ingin menantangku? Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Wajah Ouyang Kun muram. Dia mengepalkan tangannya, tapi kemudian dia menurunkannya. Dia telah berdebat dengan Sao Kuang beberapa kali, tetapi dia selalu kalah. Sekarang Sao Kuang telah mencapai tahap awal alam transformasi roh, jarak di antara mereka akan semakin besar. Jika saya mendapat hadiah pertama, saya pasti bisa memasuki alam transcendent. Hati Ouyang Kun dipenuhi amarah saat dia menatap Lin Suan. Kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman aneh. Dia memutuskan untuk memprovokasi Sao Kuang dan dengan kejam memukul Lin Suan. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian di hatinya. Saya tidak keberatan Anda menjadi pemimpin, kata Ouyang Kun dengan suara yang dalam. Namun, ini adalah pemimpin dari Sekte Panji Besar, bukan aku. Bahkan jika kamu bertanya padaku, itu tidak ada gunanya. Apa? Bukan kamu. Para murid di sekitarnya tercengang. Mereka semua mengetahui kekuatan Ouyang Kun. Dia pasti mampu menekan murid-murid lain dari Sekte Spanduk Besar. Senyuman di wajah Sao Kuang membeku saat dia menatap Ouyang Kun. Kamu berani menipuku. Ouyang Kun mengangkat bahunya. Dia yang pertama di kompetisi ini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya kepada mereka. Lalu, dia menunjuk Lin Suan. Tiba-tiba, semua orang menoleh untuk melihat Lin Suan, tetapi mereka segera mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Bahkan Sao Kuang mencibir, dia. Dia masih remaja, kan? Apakah tidak ada orang lain di Sekte Besarmu? Kalian semua pengecut. Yang lain juga tertawa terbahak-bahak. Mau bagaimana lagi? Lin Suan masih terlalu muda. Dia tampak seperti baru berusia 17 atau 18 tahun. Apalagi aura di tubuhnya sangat samar. Mereka tidak yakin dengan budidayanya, tetapi mereka menduga bahwa dia paling banyak berada di alam roh harmonis yang terlambat. Namun, mereka segera berhenti tertawa karena semua murid Sekte Spanduk Besar memandang Lin Suan dengan ekspresi aneh. Mungkinkah pemimpinnya adalah remaja ini? Semua orang tercengang. Ini benar-benar kamu, Zao Kuang menatap Lin Suan. Sekte Panji Besar benar-benar menurun. Mereka malah membiarkan bocah nakal menjadi pemimpin mereka. Lelucon yang luar biasa. Baiklah, kali ini aku akan menjadi pemimpin negeri bintang naga. Zao Kuang berbalik dan berkata dengan keras. Dia sama sekali tidak menatap Lin Suan. Lin Suan menatap punggung Zao Kuang dan menyipitkan matanya. Awalnya, dia tidak berencana untuk mengambil tindakan, tetapi Zao Kuang ini terlalu sombong. Tidak apa-apa jika dia menaikkan statusnya, tapi dia seharusnya tidak menginjak kepala Sekte Panji Besar. Karena kamu adalah pemimpinnya, bukankah seharusnya kamu meminta pendapat Sekte Panji Besar kita? Lin Suan berdiri dan bertanya dengan dingin. Para murid dari Sekte Spanduk Besar menghela nafas lega dan memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Memang benar, kata-kata Zao Kuang membuat mereka cemberut. Namun kesenjangan di antara mereka membuat mereka tidak bisa mengambil tindakan. Tapi Lin Suan berdiri pada saat genting. Dia adalah pahlawan dari Sekte Spanduk Besar. Namun, dia mencibir dalam hatinya, dasar idiot, berani melawan Zao Kuang. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Wajah Zao Kuang menjadi gelap. Dia dengan cepat berbalik dan menatap Lin Suan dengan dingin. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan trate hijau muncul, menekan tanpa ampun. Kekosongan bergetar ketika energi spiritual yang menakutkan menyelimuti Lin Suan. Para penggarap di sekitarnya dengan cepat mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh energi spiritual. Adik Lin, lakukan yang terbaik. Aku percaya padamu. Dong Fang Xiong bersorak dari samping. Lin Suan memandang trate hijau di atas kepalanya dan menyipitkan matanya. F.C. Bocah ini ketakutan konyol. Dia bahkan tidak bergerak. Terlalu lemah. Mengapa Sekte Panji Besar mengirim orang seperti dia? Zao Kuang mencibir dan menekan telapak tangannya ke bawah tanpa ampun. Ledakan. Tubuh Lin Suan ditembus. Para murid dari Sekte Spanduk Besar berseru. Mereka mengira Lin Suan sudah mati, tetapi mereka segera terkejut. Pasalnya sosok tersebut berubah menjadi gumpalan asap hijau dan dengan cepat menghilang di udara. Dia menghindar. Kapan dia menghindar? Semua orang kaget. Mereka sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Wajah Zao Kuang menjadi gelap. Sejujurnya, dia juga tidak melihatnya. Bocah sialan. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia mengutuk dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia menggunakan trate hijau untuk menutupi tubuhnya. Saat dia menyelesaikan tindakan pertahanannya, Lin Suan langsung muncul di belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan pedangki yang menakutkan menebas. Seperti tiga ribu sambaran petir, pedangki yang ganas menebas trate hijau, mengeluarkan suara nyaring. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Zao Kuang terhuyung. Mati untukku. Wajahnya menyeramkan. Dia tidak menyangka akan menderita kerugian. Dia melambaikan telapak tangannya dan dua kelopak trate hijau menebas kehampaan. Namun, sosok Lin Suan sudah menghilang. Suara mendesing. Lin Suan muncul di depan Zao Kuang lagi. Dia melambaikan tangannya dan menebas pedangki yang menggelegar lainnya. Gunung trate hijau. Kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Zao Kuang tidak bisa menangkapnya sama sekali dan hanya bisa bertahan. Untungnya, teknik trate hijaunya adalah seni bela diri tingkat bumi. Itu keras dan kokoh. Petir yang mengerikan menyambar trate hijau, menyebabkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepat kamu, tidak ada gunanya. Kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa menghancurkan pertahananku sama sekali. Zao Kuang tertawa keras. Udara di sekitarnya bergetar, membentuk bunga trate yang tak terhitung jumlahnya yang mekar di udara. Aura menakutkan terjalin menjadi jaring besar yang dengan cepat jatuh. Namun, Lin Suan mencibir. Aku tidak bisa menghancurkan pertahananmu. Apakah kamu yakin? Cahaya pedang petir menghilang. Lin Suan melambaikan tangannya dan menusuk dengan pedang ki. Pedang kaisar angin. Pedang ini mengandung maksud pedang yang menakutkan. Itu menembus pertahanan trate hijau dan menusuk dadanya. Bang! Tubuh Zao Kuang menegang. Hantu trate hijau di tubuhnya dengan cepat memudar. Tetesan darah menetes ke tanah. Kuang Er. Di langit, seruan terkejut terdengar. 448 Tetua keluarga kerajaan terkejut, tetapi ketika dia merasakan bahwa Zao Kuang hanya terluka, dia menghela nafas lega. Apakah menurutmu murid sekte Dazi itu jahat? Tangan besi mengejek. Anda! Tetua keluarga kerajaan memandang tangan besi dengan dingin dan mendengus. Iron Hand tidak peduli dan menatap Lin Suan sambil tersenyum. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan, dia bisa masuk seratus besar Azure Dragon Society. Selain itu, dia percaya bahwa Lin Suan pasti memiliki kartu truf. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia akan masuk 72 besar. Di bawah, kerumunan orang tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berseru. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Zao Kuang terluka. Ya Tuhan, siapa anak ini? Pedangkinya sangat menakutkan. Kapan sekte Dazi memiliki kejeniusan yang menantang surga? Monster dari sekte Lautan Bintang memandang Lin Suan dengan semangat juang di mata mereka. Orang-orang dari sekte Gajah Naga memiliki ekspresi aneh. Siapapun yang bersama Dong Fang Siong pasti monster. Lin Suan kembali ke sekte Dazi sambil tersenyum. Dia memandang Ouyang Kun dengan tatapan tajam. Jantung Ouyang Kun berdetak kencang dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia menunduk dan tidak berani menatap Lin Suan. Kekuatan Lin Suan membuat hatinya bergetar. Dia sebenarnya bisa melukai Zao Kuang. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuhnya. Mulai sekarang, dia tidak berani memprovokasi Lin Suan lagi. Saudara Lin, kerja bagus. Teriak Timur Siong. Hua Fei dan murid lainnya juga bersorak. Wajah Zao Kuang menjadi gelap dan tubuhnya bergetar. Auranya dengan cepat melonjak dan trate hijau muncul di belakangnya. Nak, beraninya kamu melukaiku. Sebagai orang pertama yang menerobos ke alam transformasi roh di negeri Bintang Naga, dia berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya dan ingin memimpin seniman bela diri muda di negeri Bintang Naga. Namun, dia tidak menyangka akan disakiti oleh Lin Suan. Dia tidak tahan. Dia harus membunuh Lin Suan untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Apakah kamu yakin ingin bertarung? Lin Suan tidak takut. Dia menyelipkan jarinya dan meraih sarung hitamnya. Gelombang pedang ki melesat ke langit. Niat pedang yang mengerikan melonjak, seolah-olah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya telah menembus hati semua orang. Semua orang sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Seolah-olah ada pedang suci yang tergantung di atas kepala mereka dan bisa jatuh kapan saja. Ini adalah maksud pedang. Jantung semua orang berdebar kencang. Seorang pendekar pedang yang telah memahami SWAT ESS jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Zhao Kuang juga kaget. Sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Lin Suan yang telah memahami maksud pedang. Namun, situasi saat ini membuatnya sulit untuk mundur. Saat pertempuran hendak pecah, sebuah suara bergema terdengar dari langit. Baiklah, semuanya berhenti. Apapun dendam yang kamu miliki, tunggu sampai majelis Azure Dragon. Kata sesepuh kerajaan dengan suara rendah. Sejujurnya, penampilan Lin Suan membuatnya merasa tidak yakin. Dia tidak ingin Zhao Kuang terluka saat ini. Mendengar ini, Zhao Kuang menghela nafas lega. Namun, di saat berikutnya, hatinya kembali berada di mulutnya. Lin Suan, apakah kamu bersedia menjadi pemimpin kerajaan Bintang Naga? Senjata besi bertanya. Tidak tertarik, Lin Suan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia memang tidak tertarik. Menjadi pemimpin pasti akan sangat merepotkan. Terlebih lagi, dia harus memahami diagram visualisasi pedang ilahi dan menyerap energi api naga hitam. Tidak ada waktu tambahan sama sekali. Mendengar jawaban Lin Suan, ekspresi semua orang menjadi aneh. Orang ini benar-benar tidak peduli sama sekali. Namun, tetua kerajaan menghela nafas lega. Kalau begitu, biarkan Zhao Kuang menjadi pemimpinnya. Tidak ada yang keberatan. Lin Suan tidak keberatan, jadi yang lain tentu saja tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, setelah pertempuran ini, pendapat semua orang tentang Lin Suan dan Dakimen telah berubah total. Bahkan keluarga kerajaan pun tidak berani dengan mudah menimbulkan masalah bagi Dakimen. Hua Fei dan yang lainnya merasa sangat senang saat merasakan tatapan hormat di sekitar mereka. Mereka memandang Lin Suan dengan penuh rasa terima kasih. Jika bukan karena Lin Suan, mereka tidak akan memiliki status seperti itu. Zhao Kuang menjadi gila. Dia tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik Lin Suan. Dia sekarang adalah pemimpin kerajaan Long Sing, tapi dia tidak bisa merasa bahagia. Perasaan ini seperti dia memumut sampah yang tidak diinginkan Lin Suan. Bocah sombong, tunggu sampai pertemuan Azure Dragon. Aku akan memberitahumu kekuatanku yang sebenarnya. Badai ini berlalu dengan cepat. Tidak lama kemudian, banyak peserta yang berdiri di platform teleportasi. Dengan kilatan cahaya putih, orang-orang ini menghilang. Sekte Api Surgawi, Sekte Bintang 5, penguasa sejati wilayah Tianan. Tidak hanya ada ahli dalam sekte tersebut, tetapi ada juga keberadaan yang menakutkan seperti supremasi. Apalagi generasi muda mereka sangat berkuasa. Di antara mereka, jenius yang paling mempesona adalah putra mahkota Api Surgawi, Jin Wudao. Dia adalah salah satu dari empat keajaiban tak tertandingi dan peringkat ketiga dalam pertemuan Azure Dragon sebelumnya. Setiap judul begitu mempesona sehingga orang-orang dari generasi yang sama tidak dapat mengangkat kepala. Pada saat ini, ada susunan teleportasi besar di dekat Sekte Api Surgawi. Dengan kilatan cahaya putih, sekelompok sosok muncul. Kekuatan spiritual Lin Suan bergetar dan dia segera bangun. Segera setelah itu, dia merasakan aura panas mengalir ke arahnya. Gelombang panas ini sangat mengejutkan, membuatnya bertanya-tanya apakah dia salah berteleportasi. Dia mendongak kaget dan melihat sekelilingnya berwarna merah menyala. Di kejauhan, ada gunung berapi yang mengjulang tinggi menembus awan. Api membubung dari sana, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Flaming Mountain, tempat Sekte Api Surgawi berada. Para murid Sekte Api Surgawi semuanya mengembangkan teknik budidaya elemen api. Di Flaming Mountain, ini bisa mempercepat budidaya mereka. Pada saat ini, murid-murid dari berbagai negara telah tiba di dekat Flaming Mountain. Di dekat Sekte Api Surgawi, ada empat negara kuat dan puluhan negara besar. Selain itu, ada juga beberapa keluarga dan sekte yang kuat. Negara Dragonstar adalah salah satu dari empat negara kuat, sehingga kedatangan mereka menarik perhatian banyak orang. Terutama negara Angin Surgawi, yang tidak memiliki hubungan baik dengan negara Bintang Naga. Pada saat ini, mereka menatap Lin Suan dan yang lainnya dengan dingin. Zhao Kuang, kali ini aku akan menghajarmu sampai kamu tidak bisa bangun. Pemimpin negara Angin Surgawi adalah seorang pemuda berambut ungu. Pada saat ini, dia menatap Zhao Kuang dengan dingin. Lin Suan menoleh dan menemukan bahwa budidaya pemuda berambut ungu juga berada pada tahap awal alam transformasi roh. Selain pemuda berambut ungu, para penggarap negara Angin Surgawi lainnya memiliki kekuatan yang sama dengan negara Bintang Naga dan tidak memiliki banyak keuntungan. Ziling, kali ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Zhao Kuang dengan dingin mendengus. Pertarungan verbal seperti ini terjadi di mana-mana di sekitarnya. Lin Suan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menutup matanya untuk memahami diagram visualisasi pedang ilahi. Pada saat ini, susunan teleportasi menyala lagi. Sekelompok pembudidaya lain keluar. Semua orang menoleh dan segera, negara Dragonstar dan negara-negara kuat lainnya kehilangan minat. Para ahli bela diri Kerajaan Gunung Langit yang keluar dari susunan teleportasi tidaklah lemah, namun mereka masih kalah jika dibandingkan dengan Kerajaan Bintang Naga. Pada saat ini, para penggarap negeri Pegunungan Surgawi merasakan aura kuat di sekitar mereka dan ekspresi mereka menjadi tidak wajar. Feng Er, kamu masih muda. Kamu pasti bisa mencapai hasil bagus lain kali. Ling Feng Xi mengangguk. Sebagai seorang jenius dari Sekte Angin Hitam, dia memiliki harapan yang tinggi. Namun, ketika dia datang ke sini, dia menyadari betapa lemahnya dia. Dia bahkan melihat beberapa kultifator muda dari alam transformasi roh. Jenis budidaya ini adalah penguasa di negeri Pegunungan Surgawi. Oh, itu dia. Tubuh Ling Feng Xi tiba-tiba menegang. 449 Tubuh Ling Feng Xi membeku karena dia melihat Lin Suan. Untuk sesaat, dia ingin bergegas. Namun, ketika dia menyadari bahwa Lin Suan berada di negara Longsing, dia berkeringat dingin. Mustahil. Bagaimana dia bisa mendapat tempat di Longsing Nishan? Ling Feng Xi menolak untuk mempercayainya, tetapi kebenaran ada di depan matanya. Tetua Sekte Angin Hitam di sampingnya juga tercengang. Meskipun dia belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya, potret dan perbuatan Lin Suan dikenal luas di negara Tian Shan. Saat itu, Sekte Angin Hitam mereka telah mencoba yang terbaik untuk membunuh Lin Suan. Siapa yang mengira bahwa dalam waktu kurang dari setahun, Lin Suan akan benar-benar menghadiri majelis jenius Azure Dragon. Selain itu, dia adalah seorang jenius dari Longsing Nishan. Untuk sesaat, dia bahkan ingin lari. Jika Lin Suan menemukan mereka, Sekte Angin Hitam mereka mungkin akan dimusnahkan. Kita harus tahu bahwa Sekte Angin Hitam hanyalah Sekte Bintang 3 dan dianggap sebagai penguasa di negara Tian Shan. Namun, kekuatan seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara Longsing. Enam kekuatan besar di negara Longsing semuanya memiliki kekuatan Sekte Bintang 4. Mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Lin Suan sedang beristirahat dengan mata tertutup dan tidak melihatnya. Lin Fengzi dan yang lainnya diam-diam mendatangi kerumunan dengan mentalitas bingung. Lin Suan menutup matanya dan membagi jejak roh jiwanya untuk mengamati sekeliling. Dia juga memanggil monyet seputih salju untuk mengawasinya. Sebagian besar energinya dicurahkan untuk memahami diagram visualisasi pedang ilahi. Semakin dia memahami diagram itu, semakin dia merasakannya secara mendalam. Dengan bimbingan Lord Alkohol, pencapaian Lin Suan dalam pedang dao menjadi semakin kuat. Dao pedang selalu berubah, dan ada banyak cabang di dalamnya. Misalnya, ada yang mengejar kekuatan, ada yang mengejar kecepatan, dan ada yang mengejar ketidakpastian. Ini semua adalah pedang dao, tetapi bentuk yang ditampilkannya sangat berbeda. Lin Suan memiliki tunder celap tritausan tipe kekuatan dan One Sword Wind Emperor tipe kecepatan. Maksud pedang naga besarnya adalah maksud pedang tipe serangan. Setelah niat pedang dilepaskan, ia menjadi tak terkalahkan dan dapat menghancurkan segalanya. Sebaliknya, Sword of Deforer agak aneh. Meskipun kekuatan serangannya lebih rendah daripada pedang naga besar, ia telah mencapai puncak dalam aspek lain. Lin Suan sedang memahami ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan membuka matanya. Ini karena dia bisa merasakan niat kuat yang datang dari susunan teleportasi. Konsep yang tajam, ini adalah niat pedang. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat susunan teleportasi. Setelah beberapa saat, susunan teleportasi bersinar dengan cahaya putih, dan satu demi satu sosok muncul. Niat pedang yang mengerikan dan kejam menyebar ke segala arah, seperti pancaran pedang tajam yang menembus kehampaan. Semua orang melihat ke platform teleportasi dengan kaget. Dua lelaki tua keluar dari platform teleportasi terlebih dahulu. Keduanya berpenampilan biasa-biasa saja dan bertubuh bungkuk, seperti lelaki tua di usia senja. Namun, ada kilatan tajam di matanya yang membuat jantung berdebar-debar. Pisau kembar langit dan bumi, kedua lelaki tua ini juga telah keluar. Senjata besi terkejut. Lin Suan terkejut. Keduanya tidak lebih lemah dari Iron Arms. Jika mereka bergabung, ada kemungkinan besar mereka bisa mengalahkan Iron Arms. Ini adalah sekte pisau dewa, eksistensi teratas di antara sekte bintang 4. Semua murid mereka adalah penanam pedang dan kekuatan serangan mereka sangat mengerikan. Hua Fei menjelaskan dari samping. Sekte pisau ilahi, Lin Suan mendonga. Di platform teleportasi, dua generasi muda berdiri di depan. Orang di sebelah kiri memiliki senyuman jahat di wajahnya dan pedang biru panjang tergantung di pinggangnya. Pemuda ini terlihat lembut, namun aura yang dipancarkannya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Di sebelahnya ada seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Dia membawa pedang panjang berwarna merah darah di punggungnya dan niat pedangnya sangat mengejutkan. Leng Yidao. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu teman lama di sini. Leng Yidao berasal dari sekte pencari salju di negara bagian sia besar. Dia telah memahami maksud pedang sejak lama. Setelah negara bagian gritsia berubah, dia meninggalkan negara bagian gritsia. Dia tidak berharap untuk menjadi murid dari sekte pisau dewa. Ayo pergi, adik muda. Orang-orang ini terlalu lemah, kata pemuda dengan senyum jahat. Semua orang marah, tapi tidak ada yang berani membantahnya. Sekte Gadlin Naif adalah sekte bintang empat teratas dan fondasinya jauh melampaui sekte lainnya. Terlebih lagi, seniman bela diri bernama Hanfei ini adalah salah satu dari lima talenta hebat. Kekuatannya melampaui imajinasi. Di perkumpulan naga hijau terakhir, ada empat orang jenius tak tertandingi yang mendominasi kerumunan. Setelah mereka, ada lima talenta hebat. Mereka sedikit lebih lemah dari empat jenius tak tertandingi, tapi masing-masing dari mereka adalah eksistensi legendaris. Mereka jauh dari sebanding dengan yang lain. Leng Yidao mengangguk. Dia tahu kekuatan kakak senior ini. Dia takut tidak ada orang yang bisa menerima pukulan darinya. Dia mengambil langkah maju dan hendak pergi. Namun, ketika dia melihat ke arah kerumunan dan melihat seseorang, dia berhenti. Hei, adik muda, kenapa kamu berhenti? Hanfei berbalik. Leng Yidao memandangi kerumunan itu dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Kerumunan di sekitarnya tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, seniman bela diri muda kerajaan bintang naga terkejut. Tatapan mata Leng Yidao begitu tajam sehingga mereka tidak dapat menahannya. Kakak Leng, sudah lama tidak bertemu. Lin Suan menyambutnya sambil tersenyum. Aku tahu bahwa seorang jenius sepertimu tidak akan absen dari perkumpulan naga hijau. Suara Leng Yidao terdengar dingin bahkan ketika dia melihat seorang kenalan. Jenius, para murid dari sekte pisau gadli berseru. Mereka tahu bahwa bakat Leng Yidao adalah yang kedua setelah Hanfei. Sekarang, dia menyebut orang lain jenius. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Hanfei tersenyum dan memandang Lin Suan dengan penuh minat. Matanya seterang cahaya ilahi. Hah, tidak buruk. Dia tidak terpengaruh. Hanfei tercengang. Niat pisaunya sangat kuat. Orang biasa tidak bisa menahan tatapannya, tapi Lin Suan tidak terpengaruh sama sekali. Ini cukup menunjukkan bahwa dia luar biasa. Adik laki-laki, teman lamamu sangat baik. Aku menyukainya. Hanfei tersenyum seperti anak kecil. Saudara Lin, bisakah kita bertengkar? Leng Yidao berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam, dan matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Ledakan. Dua aura meletus dengan cepat dan bertabrakan di langit. Swat Inten dan Sabre Inten keduanya merupakan konsep dengan kekuatan ofensif yang sangat tajam. Begitu kedua konsep ini muncul, langsung menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Para seniman bela diri di sekitarnya menjadi pucat dan gemetar. Auranya sangat ganas, seolah bisa menghancurkan mereka hanya dengan sedikit jejak. Sungguh niat pisau yang menakutkan. Aku khawatir itu hampir setara dengan Hanfei. Sekte Gadlin Naif sungguh luar biasa. Mereka memiliki dua pendekar pedang yang tiada taranya. Siapa anak itu? Niat pedangnya sangat menakutkan. Itu tidak lemah sama sekali. Semua orang ketakutan dan terus mundur. Di tengah kerumunan, orang-orang dari sekte angin hitam ketakutan. Aura Lin Xuan terlalu kuat. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ling Fengzi gemetar. Setahun yang lalu, Lin Xuan tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, dia takut dia bisa membunuhnya dengan satu pedangki. Di lapangan, keduanya tak terus bertengkar. Sebaliknya, mereka dengan cepat menarik auranya. Saudara Lin, ku harap aku bisa bertarung denganmu di perkumpulan Naga Hijau. Leng Yidao berkata dengan suara yang dalam. Dia sudah lama ingin bertarung dengan Lin Xuan, tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Sekarang di Green Dragon Society, dia tidak mau ketinggalan lagi. 450. Kekuatan Leng Yidao sangat mengejutkan, tetapi kemampuan Lin Xuan untuk melawannya bahkan lebih mengejutkan. Kita harus tahu bahwa bahkan Zhao Kuang tidak bisa menghalangi niat pedang Leng Yidao. Lin Xuan, di sisi lain, telah memblokir serangan itu dengan mudah. Kapan Dragon Star Nation memiliki kejeniusan seperti itu? Orang-orang dari Windy Nation terkejut. Kekuatan Lin Xuan telah melampaui kekuatan Zhao Kuang, tapi dia bukanlah pemimpinnya. Ini terlalu aneh. Song Yu, ujilah kekuatannya, kata Fan Chow, pemimpin bangsa Xuan Wu. Bangsa Xuan Wu menduduki peringkat pertama di antara empat negara, dan kekuatan mereka berada di atas negara bintang naga. Namun, kekuatan Lin Xuan membuat mereka khawatir, itulah sebabnya Fan Chow ingin mengujinya. Song Yu menduduki peringkat ketiga di negara Xuan Wu, dan kekuatannya lebih kuat dari Zhao Kuang. Dengan dia, mereka harus bisa menguji kekuatan Lin Xuan. Song Yu mencibir. Meskipun niat pedang Lin Xuan sangat menakutkan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Selain itu, budidaya Lin Xuan jelas tidak berada di alam transformasi roh, jadi kekuatan tempur aslinya seharusnya tidak sekuat itu. Song Yu tiba di Dragon Star Nation dan mencibir, karena kita tidak ada urusan sekarang, kenapa kita tidak berdebat. Dia mengabaikan Zhao Kuang dan yang lainnya dan menatap Lin Xuan. Wajah Zhao Kuang muram, Song Yu jelas tidak menganggapnya serius. Meskipun negara bintang naga lebih lemah dari negara Xuan Wu, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun di depan begitu banyak seniman bela diri sebagai pemimpin negara bintang naga. Song Yu, jangan melangkah terlalu jauh. Kenapa kamu tidak bermain denganku? Song Yu menoleh dan berkata dengan galak. Hati Zhao Kuang tenggelam. Sebagai pemimpin Dragon Star Nation, dia tidak berani melawan. Jika dia kalah, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Dragon Star Nation. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berbisik. Lin Xuan, kenapa kamu tidak berdebat dengannya dan beritahu dia betapa kuatnya Dragon Star Nation? Semua orang tercengang. Mereka semua mengetahui karakter Zhao Kuang. Dia sangat sombong. Di Dragon Star Nation, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, dan sekarang dia berbicara dengan sangat lembut kepada seorang pemuda. Ini membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Tidak tertarik, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah Leng Yidao atau kakak seniornya, Lin Xuan pasti akan bergerak. Namun, Song Yu di depannya jelas-jelas adalah seseorang seperti Zhao Kuang, jadi dia tidak tertarik sama sekali. Berat, kamu mendekati kematian. Song Yu menyerang dengan marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Dia adalah jenius ketiga dari negara Xuan Wu, tapi dia dipandang rendah oleh bocah roh harmonis dari negara Bintang Naga. Dia tidak tahan. Saat dia meninju, riak muncul di tinjunya, melepaskan kekuatan mengerikan yang meledak ke arah Lin Xuan. Merasakan kekuatan ini, Hua Fei dan yang lainnya segera mundur, takut mereka akan terpengaruh. Ini adalah kekuatan alam transformasi roh. Mereka tidak bisa menolaknya. Bahkan ekspresi Zhao Kuang pun berubah. Tampaknya kekuatan Song Yu telah meningkat. Namun, Lin Xuan hanya menjentikkan riak pedang dan mematahkan pukulan mengerikan ini. Song Yu mengerang tertahan dan mundur tiga langkah. Dia memandang Lin Xuan dengan ngeri. Orang-orang dari negeri kura-kura hitam bahkan lebih terkejut lagi. Song Yu menduduki peringkat ketiga di antara mereka. Di masa lalu, dia sendiri sudah cukup untuk menghancurkan seluruh negara Bintang Naga. Tapi sekarang, Song Yu dipaksa mundur oleh satu pedangki. Aku ingin kamu mati. Song Yu sangat marah. Dia akan bertarung dengan hidupnya. Energi spiritual di tubuhnya berfluktuasi, membentuk lapisan baju besi seperti batu. Lengannya benar-benar membatu, dan tubuhnya dipenuhi energi yang sangat besar. Aku akan mengantarmu. Selain Lin Xuan, Dong Fang Siong menggosok kedua telapak tangannya. Tubuhnya kabur dan ditutupi lapisan cahaya kemasan. Tinju gajah naga. Tinju mengerikan diayunkan, menguras energi spiritual di suatu area. Ledakan. Suara menggemparkan lainnya terdengar, menyebabkan hati semua orang gemetar. Song Yu terpaksa kembali lagi. Kali ini, armor seperti batu di lengannya retak. Apa? Dia dipaksa kembali lagi. Semua orang tercengang. Orang-orang dari negeri kura-kura hitam terdiam. Kali ini, orang yang memaksa Song Yu kembali bukanlah Lin Xuan, tapi seorang pemuda yang tinggi dan jujur. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memaksa Song Yu kembali? Bagaimanapun, Song Yu adalah seniman bela diri Rilem Transformasi Roh. Kultifasinya kuat, jauh melebihi rekan-rekannya. Namun, kedua serangannya berhasil dihalau, dan kedua lawannya adalah seniman bela diri Harmonious Spirit Rilem. Ini seperti mimpi. Mustahil. Fan Chow dari negeri Xuan Wu tidak dapat mempercayainya. Dia mengjilat bibirnya yang kering dan melihat ke arah negeri bintang naga. Para tetua senior negara Xuan Wu mendengus dingin dengan ekspresi muram. Luar biasa, aku ingin lebih. Dong Fang Xiong sangat bersemangat. Lin Xuan menggosok hidungnya. Orang ini sangat suka berkelahi. Wajah Song Yu gelap. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada pihak lain dan mempermalukan negara bintang naga. Tapi sekarang, sepertinya dialah yang mempermalukan dirinya sendiri. Kapan negeri bintang naga memiliki begitu banyak monster? Aku tidak tahu, tapi sepertinya negeri bintang naga akan bangkit. Semua orang berdiskusi. Saat ini, formasi teleportasi bereaksi lagi. Aura luar biasa lainnya muncul, dan semakin kuat. Banyak orang terkejut. Mereka berhenti memperhatikan Dragon Star Country dan menatap formasi teleportasi. Lin Xuan juga menoleh dengan cemberut. Song Yu memanfaatkan celah ini dan berlari kembali ke negeri Xuan Wu. Cahaya berkedip-kedip, dan tekanan besar menyelimuti sekeliling. Puluhan tokoh muncul. Orang yang memimpin memiliki temperamen yang luar biasa dan luar biasa. Jubah peraknya disulam dengan bulan sabit. Aura kuat yang dia pancarkan bahkan lebih kuat dari aura Han Fei. Yue Yan, seseorang berseru. Lin Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan tekanan yang kuat. Yue Yan, seorang jenius dari sekte bulan fantasi. Dia juga salah satu dari lima pahlawan, dan peringkatnya lebih tinggi dari Han Fei, kata Hua Fei. Tidak heran dia begitu kuat. Lin Xuan terkejut. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak bisa bersaing dengan kelima pahlawan tersebut. Di tengah kerumunan, Han Lu berhenti tersenyum, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya pedang. Di sampingnya, Leng Yidao meledak dengan niat pedang yang mengejutkan seolah-olah dia akan membelah kekosongan. Namun, murid-murid di belakangnya menunjukkan ekspresi tergila-gila. Sangat cantik. Tidak hanya mereka, sebagian besar seniman bela diri pria di sekitar juga tergila-gila, memandangi wanita cantik di depan formasi teleportasi. Lin Xuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Selain Yue Yan, ada seorang wanita berkulit putih. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang sangat indah, seolah-olah dia baru saja keluar dari lukisan. Khususnya, ada aura yang tidak bisa dijelaskan pada dirinya, seolah-olah dia bisa mencuri hati dan jiwa orang hanya dengan sekali pandang. Wanita yang sangat kuat. Kapan seorang jenius seperti itu muncul di sekte bulan fantasi? Suara Hanfei sedikit serius. Huh. Leng Yidao mendengus dingin. Suaranya seperti cahaya pedang, menembus hati semua orang dan segera membangunkan mereka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terbangun dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pada saat itu, mereka seperti berada dalam ilusi. Jika bukan karena niat pedang itu, mereka mungkin tidak akan bisa keluar selama sisa hidup mereka. Sepertinya ilusinya menjadi lebih kuat lagi. Lin Xuan berseru dalam hatinya. Manik batu itu sungguh ajaib. Yue Yan berjalan keluar dan memandang Hanfei sebagai salam. Dia benar-benar mengabaikan yang lain. Mata indah wanita cantik tiada taraf itu menolah seolah sedang mencari seseorang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.